Halo, ketemu lagi di channel Laomining, jangan lupa subscribe, like, and comment bosku Oke bosku, pantau terus channel Laomining, karena channel Laomining akan selalu memberikan tutorial-tutorial ya Cara mining dengan gratisan, cara mining dengan menggunakan CPU maupun prosesor kita Cara mining menggunakan VGA, dan juga cara-cara lain ya bosku ya Tutorial-tutorial yang lain, yang pastinya bermanfaat ya bosku untuk kita semua Oke bosku, kali ini channel Laomining akan memberikan tutorial ya, cara mining coin Vero ya Coin Vero ini ada di exchange Indoduck ya, exchange lokal di Indoduck ya bosku ya Jadi bisa menggunakan wallet Vero kita yang ada di Indoduck Oke bosku, silahkan buka browser kalian ya Kita menggunakan Mozilla maupun Chrome ya bosku Silahkan ketikan 2miner ya, 2miner Kemudian enter ya bosku ya Klik yang atas ini bosku, yang 2miner.com Karena kita akan mining coin Vero di 2miner ya bosku ya Kita klik Kita tunggu bosku Kita scroll ke bawah ya, kita cari yang Vero ya Kita klikkan disini ya bosku ya, yang Vero ini bosku Miner aktif disini 736 bosku ya Jadi ada 736 miner yang aktif menambang coin Vero ini Jadi ini bisa dijadikan alternatif suatu saat jika seandainya bener-bener Ethereum ini tidak bisa ditambang Bisa sebagai alternatif ya Mining coin Vero ini Oke kita klik aja bosku Kemudian kita scroll ke bawah ya bosku ya Kita klikkan lagi yang quick start ini bosku Kita klik bosku Kemudian Langkah pertama Siapkan dompet Ini yang langkah kedua bosku Kita unduh versi GPU ya Jadi tidak GPU-an saja bosku Disini bisa Mining menggunakan CPU kita ya Jadi Bisa menggunakan GPU dan juga CPU Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial Menggunakan VGA ya GPU ya Jadi Untuk Anda yang ingin dibikinkan Menggunakan CPU Bisa Meminta di kolom komentar ya Kemudian ini kita klik saja bosku Untuk versi GPU miner ini ya Oke Ini bosku Proses pengunduhannya seperti ini ya bosku Karena saya sudah Pernah download Jadi Saya langsung ke Folder download saja Jadi kurang lebih itu bosku Diklik saja Maka akan Otomatis download Setelah download Kita buka di foldernya bosku Kita minimize dulu yang ini Folder download saya Yang ini bosku ya Kita klik kanan Kemudian extract bosku Extract file Yang ini ya bosku ya Extract file kemudian Masukkan passwordnya bosku ya Passwordnya Passwordnya Miners Seperti ini bosku ya Untuk passwordnya ya To Miners Kemudian Oke ya bosku Kemudian klik oke Ya Mungkin untuk folder Kalian tidak seperti itu ya bosku Karena saya sudah download Jadi Tampilannya seperti itu Jadi untuk passwordnya Saya tadi Masukkan To Miner ya Oke setelah itu Kita open bosku Nah ini untuk yang AMD bosku Yang atas Untuk VGA Untuk VGA Nvidia Yang bawah bosku ya Untuk CPU Bisa di tengah ini bosku Nanti untuk settingnya Yang Monero ini ya Jadi Untuk yang Atas Untuk yang memakai VGA AMD Nvidia yang bawah Untuk CPU Yang tengah ini Untuk foldernya Karena saya memakai Nvidia Jadi saya buka yang Nvidia bosku Kita open Kita cari yang Vero ini bosku ya Yang Vero pool ini Kita edit Oke bosku Nah sebelum ini bosku Kita minimize dulu Kita ambil wallet saya Yang sudah saya persiapkan ya Wallet Vero dari Exchange Indodark bosku ya Kita copy Jadi untuk Bosku bosku semua Yang belum terdaftar Di Indodark Untuk linknya Saya kasih di link Deskiprisi ya bosku Jadi bisa Daftar di Indodark ya Kemudian Ini kita paste bosku Untuk walletnya Kita pastekan disini Kita paste Untuk nama terserah Ini saya kasih low meaning ya bosku Karena ini sudah Nah saya edit Tapi untuk langkah-langkahnya Kurang lebih seperti ini ya Nanti Kalaupun ada error Kalaupun ada apa Bisa ditanyakan Kemudian Ini kita minimize dulu Kita ambil Port stratumnya ya bosku ya Kita ambil Port stratumnya Dari sini bosku Nah Jadi ini ada Pilihan Beberapa pilihan bosku Untuk port stratumnya Untuk Eropa Amerika Dan juga Asia bosku Kita ambil yang Asia Kita ambil yang ini Kita copy Karena kita berada di Asia ya bosku ya Kita copy Kemudian kita pastekan Yang di stratum ini bosku ya Stratum TCP ya Asia Vero Miner ya 8181 kita paste ya Untuk Algoritmanya bosku Adalah Vero Po ya Nah kemudian kita Simpan Kita simpan ya Kita Simpan Kita minimize dulu bosku Biar Enak bosku Nah Ini untuk mempermudah kita bosku Kita send to desktop ya Kita send di desktop Jadi Ketik ini Klik-klik tanan Kemudian send Klik di send to desktop ya Ini saya sudah Saya simpan di desktop saya Kita close dulu bosku ya Nah jadi ini bosku Setelah tersimpan Seperti ini Kita tinggal open bosku Maka dia akan Otomatis menambang ya Nah Jadi ditunggu bosku Nanti akan saya Berikan ya Bagaimana cara Withdraw nya ya bosku Setting-setting Withdraw nya ya Sebenarnya untuk di tominer ini Untuk coin Vero ini Withdraw otomatis bosku Jadi Setelah 0,0 0,1 Akan masuk ke Wallet kita Kita masuk ke Pool nya bosku Kita minimize dulu bosku Nah jadi Setelah itu Kita pastikan Wallet address kita Disini bosku ya Disini Kita minimize dulu Kita copy dulu Wallet address kita Untuk melihat Minder kita Apakah sudah berjalan Ataupun belum bosku Kita klikkan disini ya Kita pastikan disini bosku ya Kita paste Kemudian kita Tekan yang klik Yang bulat ini bosku Maka dia akan Terlihat ya Terlihat worker active Satu bosku Low meaning ya Ini baru terdeteksi ya Bagaimana Untuk setting VGA nya bosku Silahkan download Ya Menggunakan MSC afterbundar bosku ya Jadi tampilannya Seperti ini bosku Seperti ini ya Jadi bisa Untuk setting untuk Hashtag kita Karena lebih besar bosku ya Karena ini saya setting Hanya di 160 bosku Jadi ini Nanti dinaikkan pelan-pelan Untuk Untuk memory clock nya ya Karena untuk setiap VGA Berbeda bosku ya Jadi Setting-setting aja sendiri Nanti untuk power limit nya ini Mentokan disini bosku ya Di paling kiri ini Kemudian simpan ya Simpan nya disini ya bosku ya Nah kalau ini bisa Di Setel sesuai ya Keinginan ya Sesuai dengan VGA nya kalian ya bosku ya Oke bosku Dimana Download MSC afterbundar ini bosku Silahkan Buka di Browser kalian ya Ketikan saja MSC Afterbundar ya Afterbundar ya Oke Kemudian Kita enter Kita masuk yang ini bosku Yang MSC afterbundar ini Setelah itu Kita download bosku ya Kita download yang ini Download MSC afterbundar ini Download Afterbundar ini Kita klik aja Nanti otomatis akan Masuk ke folder kita Kemudian Extract seperti Langkah awal kita bosku ya Extract saja Seperti Langkah awal Seperti kita Instract software ya Oke bosku Saya kira sudah Paham ya bosku ya Jadi setelah Di extract Untuk MSC afterbundar nya Kemudian setting-setting Seperti Punya saya tadi ya Disini ada Sebentar bosku Biar agak paham bosku ya Dan ini untuk power limit Nanti dimentokkan ke sini aja bosku Kan ini kan bisa ditarik Sana kiri Jadi dimentokkan disini Kemudian kita setel oke disini Jadi untuk core o'clock Dan memory o'clock ini Tergantung agan-agan ya Kalau Core o'clock ini Jangan sampai di plus ya bosku ya Jangan sampai Harus Minus ya Sedangkan untuk Untuk memory o'clock ini Harus Plus ya Ini semakin tinggi Tambah semakin bagus bosku Tapi kita settingnya Harus pelan-pelan Dari kecil dulu Ke besar Jadi biar Apa Untuk s-rate nya Naik berlahan-lahan bosku ya Jadi ini bisa disesuaikan Ini nanti untuk suhunya Mengikuti ya bosku ya Jadi fungsinya Amnesia turbundar ini Untuk menjaga ya Baik itu Hestrate tinggi Untuk Kedinginan VGA kita Terjaga ya Jadi Sangat cocok sekali Untuk Untuk setting-setting VGA kita ya Tapi ada beberapa VGA yang Sulit ya Menggunakan MS shaft terbundar Tergantung juga ya Oke bosku Kita masuk ke pembahasan kita ya bosku Untuk Withdraw bosku Untuk withdraw Bisa kita klik di pembayaran bosku ya Di pembayaran ini ya Jadi sudah ada pembayaran masuk Dan sudah saya cek Di indodak saya Sebesar 0,1 ya bosku Jadi untuk withdraw Di indodak ini Adalah Sebenar 0,1 ya Untuk withdraw otomatis Jadi kalau Bos-bosku semua ingin Menyetting ya Tinggal di Pengaturan ini bosku ya Pengaturan ini Masukkan IP ya IP IP address ya IP address kalian ya Alamat IP Internet kalian Kemudian pas tekan disini Kemudian simpan bosku Tinggal setting Disini Berapa Sesuai keinginannya ya Minimal 0,1 Maksimum 100 Vero ya bosku ya Saya kira sudah paham ya bosku Untuk Setting-settingnya ya Jadi untuk settingnya Untuk minimal 0,1 Vero Maksimum 100 Vero ya bosku ya Oke Oke bosku Saya akira sudah paham bosku ya Kalaupun belum paham Bisa ditanyakan ya bosku Di kolom komentar Jadi Saya pastikan Ini bisa masuk Ke wallet kita Bosku ya Karena sudah Saya cek Ada di Masuk di Indodak saya Bosku ya Oke Terima kasih bosku Untuk bos-bosku semua Yang ingin dibikinkan tutorial ya Cara mining coin ya Silahkan Komentar di kolom komentar ya bosku Baik itu Minta dibikinkan cara mining coin apa Akan saya buatkan semampu saya ya bosku Oke bosku Pantau terus channel Low Mining Jangan lupa Subscribe Like and comment ya bosku Sukses selalu Sukses selalu Untuk bos-bosku semua Terima kasih telah memantau channel Low Mining Terima kasih holds itself There are two Forbaktilen